Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman semuanya ya kembali lagi bersama saya di avia didi channel jadi masih seputaran burung dan perawatan ya oke pembahasan kita kali ini mengenai burung kacar trotol seperti biasa dan juga asal teman teman semuanya ketahui ya ingin tau juga di channel saya juga membahas tentang perawatan burung lovebird gimana sih mencetak burung lovebird itu menjadi konslet dan juga ada juga perawatan kacar dewasa jalan gantangan dan juga ada perawatan kapas tembak jika teman teman bingung cara merawat burung silahkan saja datang ke channel of vd dia di klik channelnya terus dicari disitu oke jadi kembali lagi ke kacar trotol jadi yang kita bahas kali ini kacar trotol kita rawat sudah lama kok masih giras dan pada intinya seperti ini cara menjinakkan kacar trotol yang giras agar jinak seperti itu ya teman teman ada beberapa yang DM lewat via facebook juga dan juga lewat whatsapp ya teman teman juga ada yang menanyakan mas kacar saya kok jadi giras padahal lolohan nih seperti itu nah asal teman teman ketahui ya ada beberapa penyebab kacar trotol itu menjadi giras yang tadinya itu jinak lolohan ya ada beberapa faktor yang pertama faktor yaitu faktor stres yang kedua makanan dan yang ketiga faktor perawatan oke jadi yang pertama itu faktor stres nah stres ini ada beberapa macam ya yang terutama yaitu biasanya kacar itu ataupun burung yang stres itu ada gangguan terganggu biasanya biasanya kacar trotol apalagi yang kacar trotol itu yang hampir diterkam sama kucing ya biasanya seperti itu atau takut sama benda sesuatu yang terus menerus ya jadi mengakibatkan kacar itu stres seperti itu dan juga ada juga emang bawaan alam ya contohnya kacar pikatan trotolan pikatan kena jaring kena pulut itu juga membutuhkan faktor yang sangat lama untuk proses penjinakan gak cukup seminggu dua minggu ya bahkan bisa berbulan-bulan agar menjadi jinak itu ya itu faktor penyebab burung kok stres ataupun penyebab menjadi liar nah penanganannya baik banyak icomaninya di Indonesia ini yang merasa kesulitan ya untuk menemukan cara menjinakan kacar ya itu tadi ya penyebabnya penyebabnya juga bisa karena cara perawatannya yang kurang baik ataupun kurang tepat ya intinya itu kurang kasih sayang terhadap kacar kita oke jadi disini saya akan memberikan sebuah tips ya ada 8 poin yang akan saya berikan ke teman-teman semuanya jadi ikutilah langkah-langkah ini semoga bermanfaat untuk burung teman-teman semuanya oke yang pertama yaitu kita terapi dulu yang pertama terapi dengan kandang yang cukup sempit kacar adalah salah satu jenis burung yang sangat aktif ya bisa terbang sana kemari dengan memberikan kandang yang cukup sempit juga membuat si burung itu lebih melakukan langkah-langkah yang terbatas sehingga burung itu akan mudah jenak langkah ini juga bisa teman-teman lakukan ketika kacar peliharaan teman-teman semuanya itu baru saja dipelihara kok jadi giras bisa diterapi ini ataupun hasil dari tangkapan hutan juga bisa menggunakan kandang ukuran kecil ini untuk terapi misalkan sudah mulai agak jenak bisa dipindahkan di kandang yang lumayan besar dan juga ketika sudah benar-benar jenak bisa dipindahkan di kandang yang sesuai dengan ukuran kacar seperti itu yang kedua lakukan ataupun berikan siulan ataupun pancingan agar apa agar kacar itu terpancing untuk berbunyi sehingga apa sehingga menjadi jinak nah teman-teman nah teman-teman semuanya burung kacar yang terkenal dengan siulannya ataupun nyanyianya yang sangat gacor dan ngotot apabila kita berikan siulan ataupun pancingan lewat handphone itu akan terangsang untuk berbunyi sehingga apa terbiasa-terbiasa kacar pun akan menjadi jenak seperti itu oke yang ketiga terapi agar burung itu menjadi jenak yang ketiga yaitu mandikan burung kacar itu sampai basah kuyuk oke jadi lakukan juga apabila teman-teman itu mempunyai burung yang giras terutama kacar trotol ya kacar ya gitu seperti itu kita sering mandikan dengan basah kuyuk mungkin kita agak ekstrim caranya ya dengan cara disemprot sampai benar-benar basah kuyuk ya sampai dia jenak dengan sendirinya seperti itu terus yang keempat yaitu bawa burung kacar yang kita bawa ini yang liar ini ya ataupun gerabakan ini kita bawa ke tempat yang ramai nah pada umumnya tempat hidup seekor burung yaitu di hutan jauh dari keramaian jadi apabila burung yang baru kita tangkap pelihara itu dari hutan kok langsung kita kasih kandang terus kita pegang itu pasti akan mengalami stress atau gelabakan takut oleh karena itu kalau kita mempunyai burung kacar trotol maupun dewasa yang liar kita terapi dengan bawalah ke tempat yang ramai jangan langsung di tempat ramai kita perlahan dari jauh kita perlahan dari jauh beberapa minggu kemudian ataupun beberapa hari kemudian kita dekatkan 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 ya sampai dia benar-benar tidak gelabakan saat di keramaian tuh seperti itu terus yang berikutnya yaitu swap burung kacar itu dengan tangan contohnya nih memberikan ektera puding ya seperti jangkrik roto dan juga ulat hongkong sejenisnya itu menggunakan tangan gunanya untuk apa agar burung itu terbiasa disuapin oleh kita dan burung itu tidak takut tidak gelabakan dan menjadi jinak seperti itu terus yang berikutnya jangan pernah melukai kacar intinya tuh kasar ya pada burung itu kasar seperti itu contohnya burung yang susah jinak kan ya yang liar misalnya seperti itu kita pegang misalkan sehingga apa membuat burung itu berontak hasil apa bukannya semakin jinak malahan semakin tambah stress semakin tambah gelabakan oke jadi burung kita juga harus tahu nih cara perawatan yang tepat ya sesuai dengan karakter seperti itu terus yang berikutnya berik makanan burung itu dengan sajian yang tepat ya contohnya burung pada proses penjinakan itu biasanya harus dimanjakan kita kasih bisa kita kasih kroto jangkrik cacing tanah ya agar apa agar burung itu nyaman oh iya saya diberi makan terus oleh majikan gitu saya misalnya seperti itu jadi terbiasa dengan nyaman akhirnya jinak terus yang paling terakhir nih ya nomor delapan nih ya paling terakhir poin yang paling wajib kalian ketahui yaitu sabar dan rutin telaten jadi kuncinya itu cuma itu dari beberapa beberapa poin di atas yang paling mendasar yaitu kuncinya sabar ulut dan telaten jika kita merawat burung itu harus telaten dan ulut tentu hasilnya akan bagus juga selain laten dan sabar juga kita harus tahu nih karakter dari si burung maunya dirawat dengan seperti apa seperti apa seperti itu jadi saran diri saya jika teman-teman mempunyai burung yang liar gerabakan itu harus sabar dirawat dengan sungguh-sungguh seperti yang saya cacarkan di atas tadi ya oke itulah ada beberapa poin yang saya sampaikan cara merawat burung yang giras ataupun liar agar menjadi jinak oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati